Impact Kids Halo adik-adik, selamat pagi semuanya Ketemu lagi sama Koko Riko di Impact Kids Hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Kita mau belajar tentang kebijaksanaan Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali mengikuti Impact Kids Biarlah pada saat ini kami boleh belajar dari firmanmu tentang kebijaksanaan Kami boleh mengandalkan engkau dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya, Impact Kids hari ini diambil dari kitab Amsal Pasal 3 ayat 21-26 Ya, ambil dulu alkitabnya Dipause videonya Lalu cari kitab Amsal Pasal 3 ayat 21-26 Dicari dulu ya Ayatnya, sudah ketemu belum? Amsal Pasal 3 ayat 21-26 Koko Riko bacain ya Hai anakku Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu Peliharalah itu Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu Dan perhiasan bagi lehermu Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman Dan kakimu tidak akan terantuk Jikalau engkau berbaring Engkau tidak akan terkejut Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba Atau kepada kebinasaan orang fasik Bila itu datang Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat Amin ya Oke, kita langsung bahas aja Firman Tuhan pada pagi hari ini Kalau adik-adik masih kecepatannya Korikonya bacanya Adik-adik nanti baca lagi ya Direnungkan, oke Ayat 21 Hai anakku Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu Peliharlah itu Kita jadi harus bijak Dalam mengambil semua keputusan Apapun yang kita lakukan Kita harus mengambil keputusan yang benar Gimana caranya Supaya kita mengambil keputusan yang benar Dalam setiap tindakan yang kita ambil Caranya Dengan minta hikmat Dari Tuhan Karena hikmat itu Datangnya dari Tuhan Jadi Setiap keputusan yang kita ambil Datang dari Tuhan Dan pasti Benar Dan Membawa berkat Nah Simpelnya Seperti itu ya Ayat 22 Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiomu Dan perhiasan Bagi lehermu Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman Dan kakimu Tidak akan terantuk Pokoknya aman ya Karena orang bijak selalu mengambil keputusan dengan tepat Semua keputusan yang diambil Dia sudah pertimbangkan dengan matang Contohnya adik-adik Kira-kira kalau minggu depan Mau ujian Apa yang dilakukan Pasti siap-siap Pasti belajar Anak yang bijak Pasti belajar Nah gitu ya Jadi Dia tidak akan kaget waktu ujian Bahkan Dia tidak menunggu ujian untuk belajar Anak yang bijak Pasti Belajar Setiap hari Kapanpun ada ujian datang Dia sudah siap Itu anak yang bijak Tuh Kan Manfaatnya begitu banyak Sampai ayat 24 25 Itu Keuntungan-keuntungan Bagi Anak-anak yang bijak Kenapa Bisa Mendapatkan Keuntungan Seperti itu ya Karena dia sudah bersiap-siap Dan yang lebih utama lagi Ada di ayat 26 Kenapa Karena Tuhan lah yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat Wah Ini intinya Kita menjadi Orang yang bijak Karena apa Karena Tuhan yang menjadi sandaran kita Kita selalu mengandalkan Tuhan Dalam setiap keputusan yang diambil Jadi kita pasti Beruntung Karena kita berjalan Bersama dengan Tuhan Dan Tuhan selalu Menyertai kita Oke adik-adik Jangan lupa ya Untuk selalu mengandalkan Tuhan Dalam setiap waktu Dalam setiap keadaan Jadilah Anak-anak yang bijak Selalu siap Untuk menghadapi Semua keadaan Dan menjadi anak yang Kuat di dalam Tuhan Yesus Oke Sampai disini Impact Kids Pada hari ini Kita akan tutup Impact Kids nya Dengan doa Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Pada pagi hari ini Kami boleh belajar Untuk menjadi Anak yang bijak Dan Mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kami Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan Dalam kehidupan kami Biarlah kami jadi anak yang Semakin mengandalkan Engkau Semakin takut akan Engkau Tuhan Sehingga Apapun yang kami lakukan Itu semua berasal Daripadamu Dan Menjadi berkat Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke Adik-adik Selalu mengandalkan Tuhan ya Sampai jumpa Di Impact Kids Berikutnya Impact Kids yang selanjutnya Dan Jangan lupa Untuk selalu Mengandalkan Tuhan Oke Dadah See you See you Bye Impact Kids Sampai jumpa